Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Isada TV Kembali lagi di konten opini, operalan penting sana sini. Nah, di episode opini kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan mahasiswa yaitu BDCLS Bagi yang belum tahu apa itu BDCLS yaitu yang pertama BT BT di sini adalah basic trauma Nah, di sini di kampus umum adakan yaitu pelatihan basic trauma yaitu mengenai penanganan untuk mengatasi dasar dari trauma itu sendiri dan juga di yang selanjutnya BDCLS TCLS-nya ini yaitu kepanjangan dari Kardia Client Support. Nah, kardia di sini yang dimasukkan adalah bantuan berhadap masalah-masalah yang terjadi pada peregiran darah atau jantung dan untuk selanjutnya yaitu pelatihan mengenai penanganan tindakan penyelamatkan jiwa Nah, di dalam informasi ini untuk pelatihan BDCLS ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester 8 atau mahasiswa akhir ya yang akan nantinya disudah dan juga mahasiswa alih sejajah Nah, untuk pelatihan BDCLS ini dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai berarti akan diselenggadakan sekitar 8 hari Nah, dengan rincian kemarin 3 hari yaitu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 pelaksanaan secara teori yaitu dilaksanakan secara harim atau secara online ya dan untuk sekarang ini Khamis, Jumat, Sabtu 1911 dilaksanakan untuk mahasiswa keperawatan yang terakhir dan nanti akan dilanjutkan selen dan juga selasa untuk mahasiswa alih sejajah Oke, untuk yang pertama kali ini kita akan wawancara ini kita akan berbicara secara detail tentang pelatihan BDCLS ini dengan arah sumber kita yaitu mahasiswa yang sekarang ini melaksanakan pelatihan di hari ketiga secara luring atau secara tatap muka yaitu dengan mahasiswa semester akhir Nah, sebelum memasuki episode opini kita kali ini saya ingatkan berbalik kepada sahabat-sahabat ini untuk selalu mencuci tangan bagi oblong mencuci tangan dan dengan sabun opon dan sanitizer Jangan lupa untuk selalu memakai masker jika beraktivitas di luar dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan selalu menjaga protokol kesihatan yang berlaku Nah, sudah penasaran dengan wawancara kita kali ini? Baik, let's check it out! Kesan saya mengikuti BDCLS selama satu minggu ini cukup menarik kalau untuk kesannya saya itu lebih apa ya bisa menghargai sebuah perjuangan seorang perawat Dari mulai materi yang diberikan serta peratikum-peratikum yang sudah kita lakukan bersama-sama teman-teman tadi kesan saya cukup menyenangkan mulai dari trendernya yang sabar pastinya jadi ketika saya berada di semester 18 ini saya lebih bisa lebih tahu gimana sih perjuangan perawat untuk menyelamatkan hidup pasien itu sendiri karena kan nyawa dari seorang pasien tersebut ada di tangan kita yaitu perawat kemudian teman-teman yang juga pastinya bertambah ilmunya bertambah skillnya dan juga pastinya ilmu ini yang kita dapatkan di BDCLS ini bisa menjadi tambahan bukan kita di dunia perjalanan terus untuk kesan selanjutnya dengan adanya pelatihan ini kita jadi lebih bisa merasa dan juga pengetahuan kita jadi selain pengetahuan dan juga pengalaman kita juga bertambah di dalam pelatihan BDCLS ini manfaat yang kita dapatkan cukup banyak di BDCLS ini selain menanda skill kemudian bisa lebih memberikan manfaat kepada lingkungan kita jadi kita sebagai mahasiswa bisa menularkan ilmu kita kepada keluarga kita kepada tetangga kita atau teman-teman sejauh kita untuk mengetahui bagaimana sih pertolongan yang seharinya dilakukan setidaknya untuk orang awam juga kita sedikit memberikan ilmu baru materi yang juga bahan-mah yang kita dengar terus juga kadang-kadang masih ada materi yang belum kita dapatkan di terima kasih di BDCLS ini dijelaskan jadi menambah lengkap apa yang sudah diberikan bagi kampus kemudian kita dapat di BDCLS juga jadi cukup bukan kita untuk lantinya terus untuk diri kita sendiri juga manfaatnya sangat banyak untuk nanti setelah kuliah ini akan menuju kemana yaitu ke rumah sakit atau ke klinik atau membuka praktek mandiri sendiri kita dapatkan ini 200 gitu ya ini lokal-lokalnya yang ada di sisi mereka itu sampai gitu ini ini peder Pesan saya untuk PT CA selanjutnya, kita lebih ke kalau kita sudah dapat pelatihan ini, terus kita mengeluarkan ke tetangga kita, keluarga kita, setidaknya yang tahu tentang pelatihan ini tidak hanya mahasiswa keperawatan. Jadi pesan saya, semakin banyak yang memiliki kecil untuk fisik terbangunan. Jadi ketika ada kecelakaan di sekitar mereka, maka mereka juga dapat turun serta untuk menolong si korban tersebut. Jadi tidak hanya dari orang-orang yang berada di dunia kesehatan saja. Mungkin karena ini masih pandemi, semoga untuk tahun-tahun ke depannya sudah tidak ada lagi pandemi. Bisa lebih luas lagi, kita menjaga kesertanya. Kalau ini dari Regula dan Arjunja, mungkin ke depannya bisa masyarakat umum yang nantinya juga ingin tahu tentang ilmu-ilmu PT CA. Terus untuk pesan selanjutnya, mungkin karena pandemi juta ya. Jadi untuk teorinya, penyampaiannya kan lewat aplikasi Zoom. Jadi apabila lewat atau secara langsung, mungkin penyerapan ilmu yang didapatkan oleh para peserta PT CRS juga akan lebih maksimal lagi. Untuk trenernya juga sudah sangat sabar. Juga apresiasinya kepada para peserta juga sangat mungkin. Meskipun di hari-hari yang terakhir itu kan peserta sudah banyak yang lalas juga. Jadi banyak yang tidak aktif seperti di hari-hari pertama. Jadi mereka tetap semangat memberikan informasi yang mereka beli. Oke, dilepas tangan ini balik lagi ke pantangnya. Iya kan? Ini tau pantangannya harus diem di sini dulu. Apa yang bisa dilakukan Tom? Sambil ini, kalian kasih belum senoring. Nah, iya kan? Berarti gak bisa lepas dong. Iya, iya kan? Bukai lagi gitu. Iya, selama mengep-pantang itu masalah komentennya ini. Kamu mau yuk tenang di sini, ya kan? Komplak, oh iya, gak mungkin. Oh iya, gak mungkin. Nah, masuk. Deketin, deketin, deketin. Deketin, deketin. Deketin, deketin. Yuk. Black shot. Yuk. Jangan, jangan belum? Nggak. Guys, ya. Jangan belum? Jangan belum? Jangan belum? Jangan belum? Yo. Satu. Dua. Tiga. Tunggu. Tunggu. Jangan lemah. Tunggu. Oke, sudah kita kita ke posisi yang jalan sudah tahu ya. Kita tunggu langsung, Em. Satu. 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 Kenapa kita gak harus naik? Karena ketika dinaikkan. Tunggu. Tunggu. Sudah, ya. Katul. Terima kasih.